Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pengirsa YouTube semoga anda sehat selalu dan semakin sukses amin ya kali ini saya kedatangan solder wap ataupun hot air gun ataupun blower jenisnya eh blower itu pendingin kalau ini hot air gun atau solder wap jenis panas ini bermerek selkit dan ini jenisnya solder wap portable tidak seperti biasa tapi sudah digital ya kita akan unboxing aja dan saya review bagaimana cara fungsinya hasil akhirnya ya worth it atau enggak untuk jenis tuser-tuser kampungan seperti saya eh langsung aja kita ke meja ini kita mendapatkan stand ataupun tempat holder kita mendapatkan kartu garansi juga ya produk ini bergaransi ya misalnya buku manual booknya atau instruksi produknya bisa dibaca nanti Oh ini apanya invoice dari Tokopedia tempat saya order Oh iya ini ada lagi masih isinya elemen kemanasnya jadi ya kadang mana tahu mana tahu kan di kota saya nggak ada yang jual jadi saya sudah ada spare nih ini solder wap nya elemen solder wap nya ini dia elemen solder wap nya hai eh seperti ini Hai dan kita masukkan lagi ini original ya original step-up selkit selkit Hai portable seri ck858 dp di sini hanya begini saja SMD reward station dan ini dia ini bekerja katanya sampai 480 derajat Celcius 480 Watt dan ya itu aja sebetulnya bahasa Cina saya nggak ngerti dan kita akan buka aja Bismillahirrahmanirrahim semoga lancar jaya nggak ada kendala ya nama sebenarnya barang baru ya setidaknya berkah layak saya berkah terus ya kalau harus beli berkah terus jangan sampai enggak kalau enggak berkah kan enggak berguna kalau berkah nih kan banyak fungsinya silkit hot-hot katanya hot ya kalau sekarang dingin demi tapi kalau dicolokin jadi hot kebakar ya guys Oh kita mendapatkan kabel power yang kaki tiga Hai ini sama dengan kabel CPU komputer oke kita mendapatkan ini apa ya tibanya kotak-kotak ular ya kotak ajaib itu ini ya selkit 858 dp ya Hai ya Hai dan ini diginiin Hai ini dibuka dulu Hai Oke ini pemasangan ini ini saya klik lewati pula pemasang ini ini ada lidahnya begitu tuh jadi jangan sampai kebalik dia sama sih jadi bisa dipaksain lubangnya sama modelnya jadi harus bersama di tempat yang ada cowoknya gitu bahasa saya nah sedikitnya agak susah sih muternya dan ini kalau bisa jangan dibuka-buka karena kalau kesalahan nanti ya bisa salah dan nanti lidahnya salah dan nggak mau bekerja itu ribet ya selkit 858 dp reward station ini untuk temperatur dan disini ada bacaannya volteknya 100 hingga 240 AC 50 60 sampai 60 Hertz dan kita di Indonesia me 50 Hertz frequency powernya 480 Watt dan bisa bekerja hingga serat dari 100 hingga 480 derajat Celcius air pressurenya tekanan anginnya 3-10 MP oke dan langsung aja ke ke ininya prakteknya Oh ya kita mendapatkan tiga biji mata solder uapnya ini yang sedang dan paling kecil hanya sebesar ini bukan hanya yang kecil ini lumayan gede juga ya ya harusnya kita pakai ini karena saya ngerjakan yang mikro-mikro terus Oh ya ini jenisnya digital ya pemirsa jadi jika ini eh tidak dipakai dan kita kita letakkan seperti ini temperaturnya akan berkurang sendiri jadi eh tidak makan what banyak dan kita akan sangkutkan ini ada lidahnya cowokannya ada sti ini Hai tuh itu tandanya untuk yang yang ada yang ada ini ya juga tuh Hai dengituin dan diputar oke Hai putar dijelat dan dicelupin tapi itu oreo dan ini solder web kalau dijelat mampus dan kita akan on dan ya oke eh ya dia begini dulu kalau dia on kalau dia off dan kalau kita set of on-nya atau menghidupkan yang kita tekan ini Hai dia langsung hidup cek Hai woy mantap dia langsung 350 ya ya untuk standar pemakaian untuk solder uap ini mengangkat kaki IC ataupun apa apalah itu itu rata-rata di 350 derjat dan jika kita mau nurunkan ya kita set up dulu nah sini ada 350 kita set up lagi sampai ini tidak berkedip kalau beti ya tidak berkedip dia kita tidak berfungsi disini kita harus tekan dulu kita mau set berapa misalnya 250 300 terus mau ke sini tak get balik sini kita setekan set up set up lagi kamu 300 misalnya kurang-kurang men mengurangkan panasnya oke angin ini F ini F ini kita mau anginnya 2345 ini anginnya kencang Aduh nah ini angin 4 standar untuk kuser itu sekitar tiga aja cukup dan ini suhu untuk kuser tuh standarnya 350 untuk ngangkat kaki IC dan enter dan ini anginnya tiga saja Oke dan setelah ini 350 derjat ini otaknya ini istilahnya istilah ini power supply nya ataupun portnya juga power supply lah bahasanya Hai dan ini jika ke tisu hasilnya jadi seperti ini Hai semuanya melihat ada asap Hai ini ke tisu ya pemirsa langsung hitam hai 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 seperti itu Hai dan ini seperti ini Hai ini yang ke tisu dan jika ini plastik hai 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 wah lengket guys Hai dan langsung rontok hai 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 oh panasnya luar biasa Hai apa panasnya luar biasa Hai dan itu dia ke tisu dan kita akan kerjakan mengangkat IC ataupun part yang kecil untuk di drone dan ini adalah hasilnya oke dalam pengerjaan solder uap memakai shell kit 858 dp saya mengganti part yaitu tipe ini yj33 jenis kapasitor itu yj33 dan jenis ini saya lupa nama part itu dan dua itu saya ganti dan pengerjaannya begitu rapi layaknya profesional saya pun juga kaget dengan ala ala saya kemampuan saya ya semprotannya begitu sekonstan dan mantep ini ini kecil ya ini jenis ini dan ini dan ini saya ganti juga pengerjaannya mantep panasnya mantep konstan oke setelah pengerjaan itu semua dan jika kita meletakkannya di gagang suhunya langsung akan menurun dan dia menurun terus dan hingga nanti akan nol dan jika saya angkat langsung 350 dan tekan anginnya langsung kencang dan jika saya terus lagi dan akan turun berkurang oke demikian lah ini video ini saya buat dan tidak ada untuk video lagi repair barengnya ya karena saya tidak punya kamera jenis makro itu dan ya mohon maaf juga yang jelas ini adalah hasil real dan bukan rekayasa dan mungkin juga worth it juga untuk para to share to share yang handal karena gagangnya secara kinerja tidak panas sama sekali tidak ada hawa panas sampai kesini mantep dan ini tapi panas ini ya luar biasa ini panasnya ya dan itulah review dari saya ulasan dan sekalian cara pakai solder uap merek sel kit IP858 DP digital 480 derjat celsius sampai jumpa di episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati